Polisi menangkap seorang pria atas dugaan mencuri sebuah mobil sport Ferrari 458 Spyder. Pria ini ditangkap karena ditemukan mengemis untuk membeli bensin di Santa Ana, California. Polisi menahan pria Israel Perez Rangel setelah menerima laporan ada seorang pengemudi Ferrari mengemis untuk mengisi bensin sebuah Ferrari 458 Spyder di Santa Ana, California, Amerika Serikat. Media wakil LA Times menyebut, mobil itu dicuri dua pekan sebelumnya dari pusat servis Ferrari dan Maserati di Newport Beach, Costa Mesa saat dikirim untuk perbaikan oleh pemiliknya Susan Friedman. Rangel kemudian mencuri mobil mewah itu setelah seorang pegawai meninggalkan kunci mobil di kursi penumpang. Rekaman kamera CCTV menunjukkan seorang pria berjaket Ferrari mengambil mobil mewah tersebut. Rangel kemudian meninggalkan mobil tersebut sebelum akhirnya ditangkap. Petugas kemudian menemukan mobil curian itu dengan kondisi sirip retak, gearbox hancur, emblem mesin dan bodi mobil robek, serta shifter pedal yang hilang. Polisi juga menemukan berkas muntahan di bagian sisi mobil seharga 300 ribu dolar atau sekitar 4 miliar rupiah tersebut. Pria 38 tahun ini didakwa atas tuduhan pencurian kendaraan dan mengemudikan kendaraan dengan sembrono dan tindak perusahaan terhadap mobil curian.